Intro Ini kuda lagi Itu kandang buaya muaranya disana Oke coba kita cek Ini keren banget nih Ini sayang sekali sedang tidak dengan kameramen Ini senjatanya bisa nyepak nih Kalau nyepak mantep rasanya Ini buaya muaranya loh Udah dikawatin Karena kandang buaya muaranya Oke kita skip Oke sekarang kita bakal Cek Perkembangan si buaya muaranya Sudah sebesar apa dia sekarang Ini muter ya Soalnya kan lagi di Benerin juga Shit Kandang buaya ini Ini buayanya lagi berjemur Ini ukurannya tambah gede loh Sebelumnya gak sebesarnya nih temen-temen Ini mungkin kalau dari kamera Keliatannya kecil Tapi kalau kalian langsung datang ke sini Ini sumpah badannya gede banget Tuh Memang perkembangan buayanya Cepat ya Jadi buaya ini buaya muara Ini termasuk buaya yang bisa tumbuh besar Ini juga salah satu buaya yang memang Buaya ganas ya Men eater krok Jadi buaya ini Sering Menyerang manusia Karakternya juga ini Kalau di alamnya ganas banget Yang sebelahnya juga tuh lagi mangap Kita zoom Huh Gila Ini satu lagi Satu lagi disitu Di pojok Tapi kok keliatannya lemes ya Tuh Keliatannya lemes Nah ini kita bakal coba Di dekat Nah ini Si buaya muara Ini buaya muara ini Memiliki nama ilmiah Krokodilus porosus Ini buaya Adalah buaya muara Berhabitat di Sungai muara ya Ini makanannya Bisa berupa ikan Bisa berupa rusa Pokoknya apapun yang ada di depan dia Tuh mamalia pasti dimakan temen-temen Tuh ini udah masuk ke air Nah temen-temen Perlu diingat juga Kalau ketika kalian ingin Ke sungai yang keruh Seperti ini Itu bisa Harus Bisa jadi habitat si buaya itu Kalau di sungai muara Dan buaya ini ketika sedang di air Dia sangat sensitif dengan gerakan air Jadi ketika ada Gerakan yang Kita melempar batu Atau Nginjak-ninjak air Itu Pasti buaya akan datang Karena memang dia sensitif dengan gerakan di air Nah tuh liat itu Itu gede banget temen-temen Sebenernya Kalau buaya itu Yang aman untuk dipelihara itu Dwarf kaiman ya Itu Semoga saya bisa kebeli ya Saya juga pengen dwarf kaiman Keren temen-temen Itu dwarf kaiman itu Buayanya gak bisa besar-besar banget Paling besar itu 2 meter Kalau dwarf kaiman Nah yang ini Lihat ini Ini bisa sampai 8 meter Kalau buaya muara Paling besar ya Tapi biasanya sih Maksimal 5 meteran Nah ini dia lagi berjemur Kondisinya Kalau yang di pojok Dia lemes Gila co Masli Kita coba Cek Kondisi Buaya Yang disini Oke ini dia Nah itu yang lemes tadi Ini buaya juga Termasuk hewan Yang Karnivoranya itu Di puncak rantai makanan Ini gigitan Ini sangat kuat temen-temen Gigitannya memiliki Kokot 5000 PSI Nah itu Kalau kalian tergigit Itu Bisa copot Anggota badan Wih Gila Keren Semoga nanti Saya juga bisa kebeli Dwarf kaiman Nah ini ada kayu Ini temen-temen Kayu disini Digunakan untuk ketika Mengontrol si buaya Jadi buaya itu Sensitif ketika dipegang Di bagian samping Sini Banyak kan Orang sering megang buaya itu Pake kayu ya Biar aman Keren parah Asli Disini saya sudah Berhasil mengecek Perkembangan buayanya Kita coba Lihat reptil lainnya Karena disini juga kan Ada ular Piton ya Sanca Batik Piton reticulatus Kita lihat nih Perkembangannya sudah Sebesar apa sekarang Oke Kita skip dulu Suaranya Kabun Ngeri juga ya Tenggalung Keren Ini warnanya gak kelihatan Nah Ini musang bulan Bagus nih Warna merah Disini Binturong Oh udah pindah kandang Sip Sip kita lanjut weh ternaon sih ya nooon nooon wuish 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 berantem wuish 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 mau ... selamat menikmati suara putih keren ini bisa di handle python yang ini morp nya tiger nih platinum tiger yang bawa ini albino ini nggak boleh dipegang karena abis makan karena python rata-rata kalau abis makan emang nggak boleh dipegang nanti dimuntahin lagi padahal pengen banget megang loh lagi di pojok sana tadinya bukannya ada yang piton normal ya tapi dimana piton normal ya pengen banget pelihara piton loh sip di arah ular lokal-lokal aja dulu makanan pelan-pelan kamu makanan pelan-pelan ya ini dibukain loh loh jam perebutan lucu dong ini burung hantu ikan barnis awal tuh ini waktu itu pernah saya pegang ya walau ini kakinya minus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati